Shalom Bapak Ibu, shalom semua Juli renungan kita hari ini adalah orang benar karena Yesus Anda diberkati hari ini karena semua dosa Anda diampuni dalam Kristus Tuhan tidak menghitung dosa-dosa Anda Sebaliknya, Ia menganggap Anda benar di dalam Kristus Itulah sebabnya Anda adalah orang yang diberkati Sebagai contoh, lihat kisah Yaakub Yaakub menipu Bapak dan Abangnya Esau untuk mendapatkan hak kesulungan Namun Allah memilih Yaakub daripada Esau Tuhan tidak mengatakan kepada Yaakub Kamu orang berdosa yang mengerikan Bagaimana kamu tega menipu Bapakmu sendiri Kamu terkutuk Allah tidak berkata demikian kepada Yaakub Pada kejadian 28 ayat 13 dan 15 Tuhan sama sekali tidak menegur Yaakub Sebaliknya, Tuhan berkata kepada Yaakub Aku akan memberikan kepadamu Aku bersamamu Aku akan menjagamu Aku akan membawa kamu kembali Aku tidak akan meninggalkanmu Yaakub sebenarnya tidak pantas menerima berkat-berkat Allah ini Ya, berbagilah manusia Yang kesalahannya tidak diperhitungan Tuhan kepadanya Roma 4 ayat 8 Saya tidak mendorong Anda untuk berbuat dosa Tetapi saya ingin Anda melihat kasih karmiah Allah terhadap kita Jika Yaakub begitu diberkati Betapa lebihnya Anda dan saya hari ini Yang berada di bawah perjanjian baru Yang berdasarkan kasih karmiah Yang ditegakkan oleh darah Yesus Betapa lebih lagi berkat kita Karena Yesus sudah menanggung segala dosa kita di kayu saling Kita sekarang orang benar karena Yesus Saudaraku, karena pekerjaan Yesus yang selesai Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa kita Allah sekarang melihat Anda sebagai orang benar Bukan karena perbuatan baik kita Tetapi karena perbuatan Yesus Dan karena Anda orang benar Bersiaplah untuk berkat-berkat Allah Aamiin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih